Halo sahabat salam jumpa di kanal YouTube Arishabek saat ini kita akan berbagi konten mengenai penggantian filter tepatnya filter dispenser Philips tipe ADD 4969 dispenser Philips ini merupakan dispenser yang menggunakan water pump dimana galon atau wadah air berada di bagian bawah memiliki sistem UV sterilization yang berfungsi membunuh bakteri hingga 99% ditangki air dingin fitur lain yang cukup unggul adalah sistem filtrasi mikroplastik yang juga dapat menghilangkan kandungannya hingga 99% di dalam air nah agar fitur filtrasi pada dispenser ini berfungsi sebagaimana mestinya maka filter harus diganti setiap tahun bila masa pakai filter hampir habis maka indikator penggantian filter akan menyala atau berkedip merah kita akan diberikan waktu selama 15 hari penggantian sebelum masa pakai filter benar-benar habis filter yang digunakan adalah filter Philips tipe ADD 502 jenis filter ini kompatibel untuk beberapa tipe dispenser Philips salah satunya tipe ADD 4969 dan beberapa tipe lainnya kemampuan filtrasi filter ini mencapai 4000 liter selama satu tahun ada pun cara penggantian filter ini pertama-tama kita buka ke kabinet dan melepas pipa stainless steel dari botol galon kemudian kuras air yang ada dalam tangki setelah itu buka atau lepas filter lama dengan memutar berlawanan arah jarum jam pasang filter baru kemudian tekan tombol reset sekitar 5 detik agar indikator umur filter kembali normal setelah melakukan penggantian maka fungsi filtrasi dispenser telah kembali normal demikian video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa share like dan komen serta subscribe channel ini agar dapat berkembang kedepannya terima kasih selamat menikmati Terima kasih telah menonton